Duet Egi Maulana Fikri dan Witan Sulaiman dalam pertandingan persahabatan antara FK Senika VS Vastaf Zilin nyata-nyata berbuah manis. Dalam laga yang berlangsung pada Sabtu, tanggal 29 Januari tahun 2022, dua pemain timnas Indonesia itu justru kalah 0-4. FK Senika diketahui langsung menurunkan Egi dan Witan Sulaiman secara bersamaan sejak awal pertandingan. Pelatih Fafel Suster kali ini menempatkan Egi di lini kanan lapangan, sedangkan Witan bermain di sisi seberang. Namun duet itu nyatanya tak mampu berbicara banyak, setelah mereka tak mampu mencetak satu gol pun ke gawang lawan. FK Senika justru harus kebobolan empat kali lewat aksi Yuba Drame 65, Dominik Simerski 77, Simon Kwasic 85, dan Jakub Janetski 88. Egi dan Witan sendiri sebenarnya beberapa kali memberikan ancaman ke gawang lawan. Sayangnya, beberapa usaha mereka masih belum mampu membuahkan selebrasi. Keduanya masih memiliki peluang untuk diduetkan kembali pada laga persahabatan melawan FK Prostejov. Pertandingan itu nantinya akan dimainkan pada Sabtu Sorewit, tanggal 5 Februari tahun 2022. Sekedar informasi tambahan, duet Egi dan Witan ini nyatanya bukan pertama kali diturunkan oleh pelatih FK Senika. Sebelumnya, dua pemain tersebut juga dipercaya untuk bermain bersama pada laga melawan FC Fiongelate Moretis Kralis. Dalam laga yang dimainkan di Stadion NTC Senek, tanggal 22 Januari tahun 2022, Egi dan Witan juga bermain sebagai starter. Percobaan pertama menduetkan Egi dan Witan ini akhirnya mampu membantu FK Senika menang 2-1. Namun menurut Mimin apabila pelatih FK Senika terus memberikan kepercayaan kepada duet pemain Indonesia ini, bukan tidak mungkin kedepannya duet Egi dan Witan akan semakin mematikan, seperti duet Tsubasa dan Mitsubishi. Kita doakan saja yang terbaik untuk mereka. Jangan lupa bersyukur untuk hari ini. Dan Mamanggarok mau mudut dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.